selamat menikmati pemba ini masih tetap menggunakan bahan dari nilon PA dari nilon PA itu bahan yang tahan karat dia juga keras jadi bagus untuk misalkan diaplikasikan untuk yang berkaitan dengan air dan insya Allah ini bahannya juga tahan lama karena memang ini sebenarnya bahan-bahan untuk industri tapi saya gunakan untuk pemba hidram untuk asklep ini menggunakan stainless SUS304 murnya juga pakai stainless untuk fittingnya atau PVCnya ini menggunakan dari Rujika yang AW kalau ini watermore ini dari KDJ jadi saya perbandingkan KDJ ini yang paling bagus jadi pakai yang saya paling bagus dari KDJ untuk fitting-fittingnya Rujika dari yang AW klep limbahnya 2 in 2, klep hunternya ini juga 2 in inputnya 2 in output 1 in untuk tabung ini ukuran 4 in jadi tebal banget ini ya oh iya ini baru beli tadi pipanya Rujika AW 4 in nah ini nanti untuk tempatnya pemberat misalkan kurang ya jadi bisa dipakai bisa enggak nanti kalau misalkan elevasinya input enggak terlalu tinggi ya dilepas saja nanti nanti ada tutupnya lagi disini jadi cupnya ada 4 atasnya ada tutupnya untuk dalamnya kan sudah saya tunjukkan dulu ya jadi saya berusaha semaksimal mungkin untuk membuat pompa itu serapi dan se-efektif mungkin jadi untuk pembuatan juga saya perhitungkan jadi mulai dari misalkan kemarin kan badan pompa ini saya potong jadi saya potong garis-garis dulu diukur terus ini juga saya ukur biar dalamnya pas disini pun juga saya perhitungkan di dalam-dalamnya jadi insya Allah hasilnya nanti juga bagus ya ini ada basingnya dari hydraulic pipe nyaris stainless jadi saya menggunakan bahan yang biasa tapi masih masih lumayan bagus ini nah ini gerakannya enggak kecil banget ya jadi di goyang itu gerakannya kecil jadi ini toleransinya juga kecil ini nanti misalkan ingin yang model model clap limbah linear juga bisa jadi nanti misalkan linear double clap juga bisa nanti bisa pakai T yang kanan ini nanti clap limbah yang kiri juga clap limbah nanti clap hantarnya disini jadi tetap double clap tapi modelnya linear jadi nanti tinggal tes ini sebelum dikirim ini panjang tabung berapa ini sekitar 30-40 cm mungkin ya kalau dari sini ya dari sini sampai sini sekitar 30-40 cm oke bagi teman-teman yang mungkin berminat bisa nanti kontak saya langsung atau juga misalkan ingin model yang lain juga enggak apa-apa nanti bisa custom tapi kita diskusi dulu seperti apa kondisi lapangannya terus dan lain-lainnya nanti didiskusikan nanti bisa menentukan nanti pakai ukuran pompa yang seperti berapa in dan modelnya seperti apa ya ini yang mungkin ada yang belum tahu ya saya buka di clapnya aja jadi untuk perbaikan nanti juga mudah ini tinggal muter aja karena dari software ini saya kasih skrup ya biar untuk mengunci ini dudukkan asnya jadi hanya seperti ini saja misalkan nanti teman-teman ingin meniru juga boleh silahkan dengan bahan yang lain misalkan dari bahan apa itu kayak telanan ibu-ibu untuk masak itu itu juga bisa tapi bahan itu kurang bagus ya sebenarnya tapi kalau untuk iseng-iseng aja untuk coba-coba aja gak masalah sih kalau untuk jangka lama sebaiknya menggunakan bahan yang bagus sekalian seperti ini modelnya kerucut clapnya ya dalamnya seperti itu ini diameter dalam lubang ini berapa ya lupa saya kalau clap hantar agak modelnya beda dengan ini bisa dilihat di video sebelumnya ada review pompa hidram model SVA2 itu saya tunjukkan semua model-modelnya disini pakai peper oke hari ini lanjut lagi untuk pompa yang satunya ya bentar saya tunjukkan oke ini pompa ukuran 4 ini ini saya buat dengan bahan yang kualitasnya di bawahnya pompa yang ini karena ini menggunakan nilon ya kalau ini jenis PE bahannya kalau jenisnya PE tapi ini sudah sudah cukup karena rencana pompa ini spesialis untuk elevasi yang tidak terlalu tinggi misalkan di bawah di bawah 30 meter itu bagus misalkan nanti dipakai di atas itu juga tidak masalah sih sebenarnya mungkin pengaruh di umurnya terus sama disini ya karena bahannya dari PE dan ini bahannya juga di karetnya di dalamnya ini ada karetnya ini model swing ini untuk clap hunter nanti ini dari karet karet lembaran tapi ada serat seratnya serat benang sama disini juga ada serat benang ini model engsel jadi nanti bukanya bisa lebar seperti ini di dalamnya ada platnya ini baut-bautnya baut dan mur ini pakai stainless kecuali ini lock nut lock nut itu mur yang ada kayak nylon kayak plastiknya di dalamnya untuk mengunci kalau yang lainnya semuanya dari stainless jadi misalkan sewaktu-waktu atau setelah beberapa tahun ingin bongkar mengganti karet mungkin itu lebih mudah kalau stainless gak karetan ini masih pengerjaan masih 50% target saya hari ini selesai tapi ada bahan yang kurang tadi tokonya masih tutup yang biasanya saya beli itu kolain belum menyediakan ini juga bahannya full dari rujika PVC-nya nanti nanti inputnya 4 in outputnya 2 in ini rencananya sih dipasang di Kalimantan Timur ini elevasinya rendah mungkin sekitar 5 meter untuk mengisi kolam ikan jadi butuh sirkulasi terus airnya nanti seperti apa hasilnya teman-teman tunggu dulu saya tes nanti kalau misalkan hasilnya sudah bagus nanti saya insyaallah saya share dan teman-teman juga bisa meniru atau yang ingin beli ya monggo oke saya kira cukup sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati